Alhamdulillah selama kemarin menjabat 2019-2020 udah sebagian terjawab juga diperjuangkan kalau punya kepentingan masyarakat ada yang lewat, rasanya salah satunya ada juga yang langsung langsung ke rumah? Sejahteraan masyarakat itu selain kita sebagai manusia tenang beribadah juga tenang sangat-sangat penting pendidikan agama manusia kira-kira untuk menjadi pimpinan di kondisi dunia yang tahu dan siap untuk membangkitkan, membangun perubahan negara yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sebelah saya ada Haji Usef Haji Usef ini anggota Dewan terpilih DPRD Kabupaten Sukabumi ya? Haji Usef Alhamdulillah sekarang ada anggota Dewan yang mau berkesel dengan saya kita panya aja langsung ya Haji Usef, dulu kenapa sih motivasi terbesarnya Haji Usef ah saya ingin jadi anggota Dewan motivasi saya untuk menjadi anggota DPRD itu salah satunya mengabdikan diri ke masyarakat, ke rakyat lewat jalur anggota DPRD kenapa anggota Dewan itu mulutnya bahasa Sudama secret lah tajam, tajam teman-teman ya contoh misal lagi saya di Komisi 4 lah kesehatan salah satunya untuk ada yang ke rumah sakit saya minta bantuan Pak Direktur lah untuk tolong dibantu ini urgen yang tidak ini tolong sederah ditinjam Alhamdulillah disangat didengar lah seperti itu salah satunya jadi perpanjangan perasaan masyarakat ya ya apalagi saya becet sebagai yang dari pesantren banyak perlindungan dengan pesantren di bawah di DAPIL di DAPIL khusus khusus di DAPIL 4 ini Madri Staling udah begini Alhamdulillah saya bisa membantu lah untuk pembangunan renovasi Madri Staling di bagian pesantren seperti itu lewat jalur 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 dewan ya DPRD kamu patut suka bumi nah Haji Uset saya ingin tahu nih keresahan apa aja yang di DAPIL Haji Uset ini yang kira-kira ini harus segera terselesaikan nih keresahan-keresahan masyarakat ya keresahan-keresahan itu banyak juga ya saya ingin tahu tadi dari karangan masyarakat seperti itu juga infrastruktur seperti jalan lingkungan DAPAP jalan-jalan kabupaten yang sudah terus kan itu masyarakat meminta supaya apa ya itu cepat diperbaiki bulatika ya bahasa nah kos susukan kesehatan kan itu harus berada di selokan kering nah seperti itu juga jalan-jalan yang ada lingkungan yang sudah bolong-bolong itu kan harus diratakan supaya motor ketung gudah-gudah-gudah-gudah seperti itu kan itu harus yang harus segera cepat di selesaikan dijawab juga tapi Alhamdulillah walaupun belum 100% keinginan masyarakat yang lewat aduan kesayah terjawab Alhamdulillah selama kemarin menjabat 2019 24 udah sebagian terjawab juga ya mungkin PR juga sekarang 2024 2009 yang aspirasinya atau selanjutnya saya pengen ini pengen itu mudah-mudahan bisa terjawab juga seperti itu emang gak mudah ya tapi terus diperjuangkan diperjuangkan terus kalau kepentingan masyarakat kalau kepentingan masyarakat nah masalah aspirasi nih tadi nih tapi 4 kabupaten Sukabumi ya Cisaat terus Cisaat Kadu Dampir Bonung Buruh Bonung Buruh Sukabumi 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 tempat 달 18 19 19 kecamatan gimana nyaring setiap individu di sendal kecamatan itu hasilnya sendiri Karena di situ ada reses Ada reses kan Nah itu kita bertemu dengan masyarakat Kita menampung usulan aspirasi dari masyarakat Walaupun misalnya dalam satu reses di kita Ada sepuluh usulan Kita tidak bisa dijauh semuanya Yang minimal Yang skala prioritas dulu Apa dulu nih? Yang urgent banget Berarti dari reses ya? Ya dari reses itu mengambil Aspirasi Salah satunya dari reses itu Setiap setahun sekali itu berapa Per 6 bulan itu berapa reses itu? Reses itu 3 kali 3 kali per tahun Kita menampung Aspirasi Usulan masyarakat Ada yang lewat reses Salah satunya ada juga yang langsung Langsung ke rumah? Ya langsung lewat telepon Oh gitu? Ke rumah Itu juga salah satu reses yang harus kita jawab juga Cuma kan kita dari sekian reses itu Ada yang terbuka 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 Kalau tidak terbuka ya Nomor handphone berarti banyak juga yang tahu Wah alhamdulillah ada yang Tidak ada namanya Alhamdulillah Kita ada minimal Kalau ada yang WA Dan kita jawab Kalau tidak ada jawabnya tidak diantapkan Masa ininya Alhamdulillah juga Masyarakat Oh berarti Tidak diantapkan Tidak diantapkan Tidak diantapkan Tidak diantapkan Haji Yusef Di visi DPRD Kabupaten Sukabumi itu Ada kata-kata Dalam upaya Pengembangan Peningkatan Kesejahteraan Iya Saya ingin tahu nih Haji Yusef Kesejahteraan Di mata Haji Yusef itu Seperti apa? Kalau menurut saya Pengertian dari Kesejahteraan Masyarakat itu Selain Kita sebagai mat muslim Tenang beribadah Juga Tenang Perut Perut Jadi kesejahteraan Di mata Haji Yusef Tenang beribadah Iya Dan perut terisi ya Intinya itu Tadi makanya Dari situ Kita Sanjang pangan Intinya mah Kita terjangkau Oleh masyarakat Oh Itu yang Jadi Terus dikejar oleh Haji Yusef Sebagai anggota Dewan Menarik teman-teman Di Sukabumi ini Untuk masuk SMP itu Harus ada sekolah agama Selain di Luar sekolah formal Emang Seberapa penting Agama Pendidikan agama itu? Sangat-sangat penting Pendidikan agama Sangat penting? Agama Islam Kenapa sih? Terus di Kabupaten Sukabumi Ya Saya ibu Untuk masuk Ke Jenjang pendidikan SMP itu Harus menyertakan Ijasa Mada Sadia Oke Kalau gak ada Ijasa itu gak bisa Lanjut ke SMP kan? Ya Kenapa tadi Sangat penting itu Pendidikan agama itu Menjadi Benteng juga Ya Menjadi Benteng Untuk Alat-alat kita Tidak Supaya tidak Tidak Anak yang Tolek Tolek Kalau Tolek Ya Agama Makanya Infrastruktur Untuk Sarana pendidikannya Juga Harus dipikirkan Terbanyak Sekarang masih ada Matrasa dunia Yang perlu Bantuan Majestari Penutusan Seperti Perbitatkan Sangat Sekarang tersendiri lah Jangan diindikan banyak Ya begitulah Kalau dengan kata pendidikan Agama Minimal Ya ada Benteng-benteng Keimanan lah Untuk Menjadi Punya ahlak Yang baik Itu Menjadi Penting Pendidikan agama Kalau gak ada pendidikan agama Kira-kira Dibayangan Haji Usaf Segitu apa tuh? Waduh Udah Ya sekarang juga udah ada Pendidikan agama Dari mulai Taruh lah Madrasa dunia Terus kalau dari madrasa dunia Ada pendok pesantren Udah Begitulah Apalagi kalau udah Tidak ada pendidikan agama Tidak ada Pendidikan agama Pondok pesantren Yang memberikan Ilmu-ilmu kepada anak-anak Untuk menjadikan benteng keimanan itu Mau bagaimana Gitu Kabupaten Sukabimu khususnya Umumnya Indonesia tercinta ini Gitu Kalau tidak ada Pendidikan agama Perbuk Harus terus Berbuk Sekolah agama Ya Menjelampilkanan Ya Ya Lagi Nah Kasih tau dong Kriteria Buat Bupati Sukabumi nih Kriteria dari Haji Usaf ini Seperti apa nih? Oke Ini alhamdulillah Mungkin sekarang Sekitar lima bulan lagi ya Tidak ada Terserentak Se-Indonesia Kebupaten Kota Dan Provinsi Ya Ya Yang mungkin khususnya Tidak ada Kebupaten Sukabumi Kriteria Iya Untuk menjadi Pimpinan di Kebupaten Sukabumi Dalam hal ini Bupati ya Orang yang tau Dan siap Untuk Membangkitkan Membangun Perubahan Gara yang lebih baik Di Kebupaten Sukabumi Nah Haji Usaf Misalnya di depan ini Ada Masyarakat Kepil 4 Ada kata-kata Buat mereka Selamat Dan terima kasih Pada Warga Khususnya Masyarakat Kepil 4 Yang Melingkupi Sembilan Kecamatan Kadu Dampir Cisaat Gununggoro Sukabumi 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 Terima kasih Dan Alhamdulillah Atas doa dan dukungannya Saya Haji Usaf Bisa terkilih kembali Menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Doanya Terutama Saya Sehat walafiah Manjang usia Selamat dunia akhirat Dan menjalankan tugas Amanah Menjadi Amanah Dan merasakan Tugas menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dan insya Allah Yang belum merasakan Manfaatnya Saya Yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Insya Allah Mudah-mudahan Di Video 2024 2029 Bisa Terjawab Apa yang Dikesulkan Dan diharapkannya Terima kasih Oke Oke teman-teman Itu saja Podcast hari ini Bersama Halo Saya Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih H along Hsing 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 Terima kasih telah menonton!